Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo temanku dan sahabatku Terima kasih masih setia Di channel Zodiac Garian Satu-satunya di Indonesia Channel yang paling aktif dan responsif Menanggapi request, konsultasi Dan pertanyaan dari teman-teman semua Dan pada kesempatan kali ini Saya akan bahas Zodiac yang harus waspada Dan juga harus berhati-hati Dari tanggal 19 Januari Sampai dengan akhir bulan Januari Tahun 2020 2022 ini Nah apakah Zodiac teman-teman Termasuk yang harus hati-hati Dan juga waspada Dari periode tanggal 19 Januari 2022 Sampai dengan akhir bulan Januari Tahun 2022 ini Simak videonya sampai akhir Supaya tidak menimbulkan Kesalahpahaman dan 1D Kartu Tarot Sudah saya acak sebelumnya Untuk lebih mempersingkat Durasi dan Zodiac pertama Yang harus berhati-hati Ini adalah teruntuk teman-teman yang memiliki Zodiac Pisces dari periode tanggal 19 Sampai dengan akhir bulan Januari Tahun 2022 ini Yang pertama saya katakan Teruntuk teman-teman Pisces Memang kita harus mengakui Secara posisi rejeki Secara posisi materi Kamu berkecukupan sekali Dalam periode 10 hari ke depan Di akhir bulan Januari ini Tetapi di satu sisi kamu juga harus Mewaspadai terkait dengan Kecerobohan-kecerobohan kecil Yang masih akan terus terjadi Di dalam periode 10 hari ke depan Di akhir bulan Januari Tahun 2022 ini Kenapa? Di satu sisi memang oke lah Teruntuk teman-teman Pisces Kamu masih akan mendapatkan Pemasukan-pemasukan yang baik Kamu akan mendapatkan Pemasukan yang lancar Baik dalam usaha Dalam pekerjaan Ataupun dalam sumber-sumber Pendapatan yang lainnya Tetapi di sisi yang lain Teruntuk teman-teman yang memiliki Zodiac Pisces Kamu juga harus Mewaspadai Terkait dengan beberapa perkara Dan juga beberapa Permasalahan-permasalahan Yang kemungkinan besar Masih bakalan terjadi Di dalam kondisi Keuangan kamu Yaitu disini Kamu sudah susah-susah Untuk mendapatkan rejeki Kamu sudah susah-susah Mencari nafkah Untuk menghidupi kehidupan kamu Tetapi Hati-hati Dalam periode 10 hari ke depan Kecerobohan kecil Yang kamu lakukan Terkait dengan Kondisi keuangan kamu Bisa akan mengakibatkan Terjadinya Beberapa perkara Dan juga persoalan-persoalan Yang akan parah Terjadi dalam posisi Keuangan kamu Jadi ya sebisa mungkin Saya sampaikan Teruntuk teman-teman Pisces Kamu harus berhati-hati Jangan sampai terjadi Beberapa perkara Dan juga Persoalan-persoalan Yang diakibatkan Karena kecerobohan kamu Terutama di dalam Posisi Finansial kamu Dan kemudian Yang kedua Yang harus kamu waspadai Adalah dalam periode 10 hari ke depan Bukan tidak mungkin Bakalan terjadi Persoalan-persoalan Yang baru Yang akan muncul Di dalam kehidupan kamu Jadi ya dari tanggal 19 Sampai dengan tambahan Tanggal 31 Januari Tahun 2022 Teruntuk teman-teman Pisces Sebisa mungkin Kamu harus Mewaspadai Terkait dengan Beberapa Pergolakan-pergolakan Masalah baru Yang akan terjadi Ataupun akan muncul Di dalam Kehidupan kamu Kamu harus memiliki Blok masalah Jangan sampai Masalah-masalah Yang tidak terlalu penting Masuk ke dalam Ranah pribadi kamu Jadi kamu harus Mampu Memfilter Mana masalah yang Oke lah Bisa diselesaikan Dan mana Masalah yang memang Harus kamu Tinggalkan Jadi Hal-hal ini Saya rasa Harus kamu Waspadai Dalam periode Tanggal 19 Sampai dengan Akhir Bulan Januari Tahun 2022 Ini Teruntuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Pisces Dan kemudian Zodiac yang kedua Yang harus waspada Adalah Teruntuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Gemini Disini ada kartu Seven Oswald Nah teman-teman Gemini dalam Periode tanggal 19 Sampai dengan Tanggal 31 Januari Tahun 2022 Ini kan Kamu sedang berupaya Kamu sedang berusaha Untuk menuntaskan Berbagai macam perkara Dan juga Permasalahan-permasalahan Yang terjadi Di dalam kehidupan kamu Meskipun Belum seutuhnya Tetapi setidaknya Ada beberapa Permasalahan-permasalahan Yang sudah mampu Yang sudah bisa Teman-teman Gemini selesaikan Di dalam Kehidupan kamu Tetapi disini Saya wanti-wanti Teruntuk teman-teman Gemini Kamu juga harus Berhati-hati Karena apa Disini kamu Jangan terlalu lama Menggenggam Masalah-masalah Yang ada Di dalam Kehidupan kamu Jadi ya Sebisa mungkin Dalam periode Tanggal 19 Sampai dengan Akhir Bulan Januari 2022 Ini Teruntuk teman-teman Gemini Kamu harus Sesegera mungkin Menuntaskan Dan juga Menyelesaikan Beragam persoalan Dan juga Permasalahan-permasalahan Yang ada Jangan melakukan Penundaan Terkait dengan Penyelesaian masalah Yang harus Kamu lakukan Karena kalau Kamu terlalu melakukan Penundaan Yang saya khawatirkan Ketika masalah ini Terbawa ke Bulan Februari Maka kamu Tidak akan Maksimal di awal Bulan Februari Jadi ya Sebisa mungkin Sampai dengan Akhir bulan Januari Ini Masalah-masalah ini Harus bisa Segera mungkin Teman-teman Gemini Selesaikan Itu poin pertama Yang harus teman-teman Gemini Waspadai Dan kemudian Di poin yang kedua Di sini saya sampaikan Jangan sampai Kamu terjebak Dalam Friendship enemy Artinya musuh Yang menjadi teman Teman yang menjadi musuh Artinya kamu juga harus Berhati-hati Dengan sirkel Pertemanan kamu Kan di beberapa Minggu yang lalu Setiap hari Juga sudah Saya sampaikan Hati-hati 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 Terkait dengan Posisi pertemanan Kamu Karena tidak semua Teman itu baik Tidak semua Teman itu Tulus Jadi teruntuk Teman-teman Gemini Kamu juga harus Berhati-hati Jangan sampai Kamu berada Dalam situasi Yang nantinya Justru malah Timbul Yang namanya Persoalan Dan juga Permasalahan Yang diakibatkan Karena siklus Pertemanan Kamu Karena ada teman Yang berusaha Untuk menjegal Dan juga Menjatuhkan Kamu Jadi dalam Periode tanggal 19 Sampai dengan Tanggal terakhir Di bulan Januari 2022 ini Teman-teman Gemini Harus Ekstra Waspada Terkait dengan Perkara-perkara Yang bakalan Terjadi Dalam hal-hal Yang saya Sebutkan Tadi Dan yang terakhir Wanti-wanti Secara posisi Hubungan Asmara Memang Semuanya Tampak Sehat Tampak Baik-baik Saja Tetapi Hati-hati Dengan Orang Ketiga Yang bisa Saja Masuk Dan juga Merusak Hubungan Asmara Kamu Jadi ya Hal ini Harus Teman-teman Gemini Waspadai Dalam rentang Tanggal 19 Sampai Dengan Tanggal Terakhir Di Bulan Januari Tahun 2022 Dan Kemudian Zodiac Yang ketiga Yang harus Waspada Adalah Teruntuk Teman-teman Yang memiliki Zodiac Virgo King of Cup Nah Ini representasinya Apa Disini Teman-teman Virgo Memang Kamu Masih Akan Berhadapan Dengan Beberapa Situasi Yang berat Dan Mungkin Saat ini Kamu Merasa Berat Karena Kamu Dihadapkan Dengan Berbagai Macam Pilihan Pilihan Yang sulit Yang ada Di dalam Diri Kamu Dan Kamu Disini Juga Harus Paham Bahwa Pilihan Yang berat Dan Juga Pilihan Yang sulit Itu Akan Memudahkan Kehidupan Kamu Besok Di Bulan Februari Tahun 2022 Jadi Teruntuk Teman-teman Virgo Di Bulan Januari 10 Hari Terakhir Ini Kamu Jangan Kaget Ketika Ada Beberapa Gelombang Gelombang Permasalahan Yang Akan Menerba Kamu Yang Akan Menghantam Kamu Kenapa Mungkin Saat ini Kamu Capek Kamu Saat ini Lelah Kamu Bisa Berada Dalam Kondisi Yang Sebenarnya Saya Katakan Sangat Capek Dengan Masalah Yang Terjadi Di Dalam Kehidupan Kamu Dan Kamu Melihat Orang Lain Sudah Mendapatkan Hasilnya Tetapi Kenapa Kok Kamu Belum Mendapatkan Hasilnya Ingat Belum Bukan Berarti Apa Yang Kamu Kerjakan Saat ini Tidak Ada Hasilnya Hasilnya Hanya Belum Terlihat Saja Tidak Masalah Kamu Harus Yakin Diri Kamu Harus Selalu Bersyukur Dengan Situasi Yang Sulit Yang Kamu Pahami Dalam Kondisi Saat Ini Nanti Di Bulan Februari Akan Memudahkan Langkah Kamu Dan Dalam Periode Tanggal 19 Sampai Dengan Tanggal 31 Januari Tahun 2022 Ini Saya Wanti Wanti Teruntuk Teman-teman Virgo Kamu Harus Berhati-hati Dengan Beberapa Hal Yang Pertama Di Dalam Kondisi Asmara Jangan Sampai Kamu Terlalu Mempertahankan Hubungan Asmara Yang Nantinya Justru Malah Akan Merugikan Kamu Justru Malah Akan Membuat Kamu Dalam Situasi Yang Tertekan Dan Seharusnya Di Dalam Untuk Teman-teman Virgo Kamu Harus Mampu Mengatasi Beberapa Perkara Dan Juga Permasalahan Permasalahan Yang Ada Intinya Adalah Kamu Harus Bersikap Tegas Terkait Dengan Posisi Hubungan Asmara Kamu Karena Kalau Kamu Tidak Bisa Bersikap Tegas Maka Secara Otomatis Akan Timbul Yang Namanya Persoalan Persoalan Yang Memberatkan Kamu Di Dalam Hubungan Asmara Kamu Dan Yang Kedua Secara Posisi Usaha Dan Juga Secara Posisi Pekerjaan Saya Sampaikan Teruntuk Teman-teman Virgo Memang Situasinya Ada Beberapa Persoalan Yang Ada Tetapi Tidak Semasif Tahun Yang Lalu Sehingga Masalah Yang Ada Di Dalam Kehidupan Teman-teman Virgo Setidaknya Semua Bisa Tuntas Dan Juga Semuanya Bisa Terselesaikan Dengan Sebaik-baiknya Tinggal Bagaimana Cara Kamu Mengelola Segala Hal Dan Juga Segala Situasi Yang Terjadi Di Dalam Kehidupan Kamu Teruntuk Teman-teman Yang Memiliki Zodiac Virgo Dan Di Sisi Yang Lain Saya Sampaikan Teman-teman Virgo Dalam Periode Tanggal 19 Sampai Dengan Akhir Bulan Januari Ini Kamu Juga Harus Mewaspadai Terkait Dengan Beberapa Hal Yang Kemungkinan Bakal Terjadi Yang Tak Terduga Di Dalam Kehidupan Kamu Jadi Kamu Harus Berhati-hati Tetapi Tidak Boleh Terjebak Dalam Ketakutan Ketakutan Yang Berlebihan Di Dalam Kehidupan Kamu Dalam Periode Tanggal 19 Sampai Dengan Tanggal 31 Januari Tahun 2022 Dan Kemudian Zodiac Yang Selanjutnya Yang Harus Waspada Dan Juga Berhati-hati Adalah Teruntuk Teman-teman Memang Di Satu Sisi Teruntuk Teman-teman Yang Memiliki Zodiac Aries Kamu Masih Berada Dalam Situasi Rezeki Yang Baik Teman-teman Aries Berada Dalam Situasi Rezeki Yang Bisa Saya Katakan Cukup Bagus Di Dalam Kehidupan Rezeki Kamu Tetapi Disini Saya Wanti-wanti Teruntuk Teman-teman Aries Rezeki Yang Baik Rezeki Yang Bagus Bukan Menjamin Kamu Pekerjaan Ada Beberapa Masalah Yang Memang Kamu Harus Hati-hati Kamu Harus Waspada Terkait Dengan Beberapa Perkara Dan Juga Beberapa Persoalan Persoalan Yang Terjadi Di Dalam Usaha Dan Juga Di Dalam Posisi Pekerjaan Kamu Tetapi Teman-teman Aries Secara Segi Usaha Dan Secara Segi Pekerjaan Setidaknya Dalam Periode Tanggal 19 Sampai Dengan Tanggal 31 Menyelesaikan Perkara Yang Terjadi Tetapi Hal Yang Terpenting Adalah Untuk Teman-teman Aries Kamu Harus Berhati-hati Jangan Sampai Di Dalam Usaha Dan Juga Di Dalam Posisi Pekerjaan Kamu Ada Permasalahan Yang Terlalu Berlarut-larut Itu Tidak Boleh Ketika Ada Masalah Ya Sebisa Mungkin Dalam Usaha Dalam Pekerjaan Harus Segera Dituntaskan Sesegera Mungkin Agar Tidak Menimbulkan Permasalahan Yang Berkepanjangan Itu Yang Paling Terpenting Dalam Periode Tanggal 19 Sampai Dengan Tanggal Terakhir Di Bulan Januari Tahun 2022 Ini Dan Kemudian Dari Sisi Asmara Sebenarnya Selalu Saja Ada Perkara-perkara Yang Terjadi Di Dalam Diri Kamu Yaitu Memang Penyebabnya Adalah Pasangan Kamu Tetapi Ya Impactnya Kamu Merasakan Juga Sehingga Kamu Disini Sebenarnya Sudah Cukup Capek Dengan Segala Permasalahan Yang Silih Berganti Terjadi Di Dalam Hubungan Asmara Kamu Tetapi Disini Kamu Berusaha Untuk Memperbaiki Hubungan Asmara Kamu Tetapi Disisi Yang Lain Memang Kamu Juga Harus Sabar Karena Pasangan Kamu Seperti Itu Sehingga Kamu Juga Harus Berusaha Dalam Kondisi Yang Tetap Tenang Dan Juga Dalam Kondisi Yang Tetap Stabil Secara Emosi Jangan Sampai Menimbulkan Perkara Dan Juga Permasalahan Dalam Periode Sepuluh Hari Terakhir Di Bulan Januari Tahun 2022 Ini Karena Ketika Terjadi Masalah Kemungkinan Besar Ini Akan Menimbulkan Hal Hal Yang Tidak Kamu Inginkan Di Dalam Kehidupan Kamu Jadi Hal Ini Yang Harus Teman-teman Aries Waspadai Dari Tanggal 19 Sampai Dengan Hari Terakhir Di Bulan Januari Tahun 2022 Dan Kemudian Zodiac Terakhir Yang Harus Waspada Dan Juga Harus Berhati-hati Sampai Dengan Hari Terakhir Di Bulan Januari Ini Adalah Teruntuk Teman-teman Yang Memiliki Zodiac Cancer Di Sini Ada Kartu Two Of One Memang Saat Ini Teman-teman Cancer Sedang Bagus-bagusnya Kamu Fokus Dengan Berbagai Hal Yang Terjadi Di Dalam Kehidupan Kamu Fokus Menyelesaikan Segala Kewajiban Dan Juga Tanggung jawab Yang ada Di Dalam Usaha Dan Juga Di Dalam Posisi Pekerjaan Kamu Dan Bahkan Secara Posisi Keuangan Walaupun Bisa Saya Katakan Ada Beberapa Penurunan-penurunan Yang Terjadi Tetapi Itu Tidak Mempengaruhi Situasi Yang Baik Dan Juga Situasi Teruntuk Teman-teman Cancer Dari Periode Tanggal 19 Sampai Dengan Periode Terakhir Tanggal 31 Januari Tahun 2022 Saya Sampaikan Teruntuk Teman-teman Cancer Kamu Juga Harus Waspada Harus Hati-hati Dengan Orang Sekitar Kamu Dan Juga Dengan Saudara Kamu Karena Orang Sekitar Kamu Mungkin Kamu Tidak Kaget Masih Ada Beberapa Masalah Yang Mereka Timbulkan Ada Fitna Gosip Dan Segala Macem Pengen Menjatuhkan Kamu Mungkin Kamu Tidak Kaget Ketika Itu Dilakukan Oleh Orang Orang Yang Berada Di Dalam Lingkungan Sekitar Kamu Tetapi Kamu Di Sepuluh Hari Kedepan Juga Harus Berhati-hati Ada Beberapa Keluarga Saya Katakan Keluarga Atau Saudara Ya Pokoknya Intinya Keluarga Saudara Pun Juga Saudara Jauh Tetapi Kamu Akan Menimbulkan Beberapa Perkara Dan Juga Permasalahan Permasalahan Di Dalam Diri Kamu Dalam Rentang Tanggal 19 Sampai Dengan Tanggal 31 Januari Tahun 2022 Karena Permasalahan Yang Ditimbulkan Ini Bervariasi Bukan Hanya Soal Keuangan Saja Tetapi Juga Ada Permasalahan Permasalahan Yang Lainnya Yang Bakal Kamu Temui Dari Periode Tanggal 19 Sampai Dengan Tanggal 31 Januari Tahun 2022 Ini Yang Diakibatkan Oleh Orang Sekitar Kamu Dan Juga Keluarga Atau Saudara Kamu Jadi Teman-teman Cancer Harus Berhati-hati Dan Inilah Zodiak Yang Saya Katakan Harus Berhati-hati Dan Waspada Dalam Periode Tanggal 19 Januari Tahun 2022 Sampai Dengan Tanggal 31 Januari Tahun 2022 Ada Hal Yang Seperti Ini Tentunya Jadikan Mawas Diri Dan Juga Kehati-hatian Bagi Teman-teman Semua Sekian Dari Saya Mohon Maaf Biar Ada Kesalahan Sampai Ketemu Di video Yang Berikutnya Jaya Jaya Wijayanti Lepur Dining Pangas Tuti Jaya Hadi Dining Rat Rahayu Sagung Dumati Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh